Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ebra Rahmi Budiyanti NIM A1C31956 dari kelas reguler B angkatan 2019 Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Jambi Jadi disini saya akan membuat sebuah aplikasi Atau media pembelajaran untuk fisika Untuk memenuhi tugas ataupun uas dari fisika animasi Langsung saja ini adalah bentuk Atau tampilan awal dari aplikasi Sketchware Langsung kita tambahkan Kita ADD Kemudian disini saya akan membuat suatu media fisika Dengan materi hukum Newton 1, 2, dan 3 Terus kita tap change iconnya Kita ambil dari foto Kemudian Klik Fisika Create Application Nah Terus saja Disini ini adalah tampilan awalnya Yang pertama yang kita lakukan itu Kita klik Linear H Kemudian kita ubah heightnya menjadi 200 Select Terus kita ke Linear V Kita tekan ke bawah Kita tekan width Terus match Match parent Select Kemudian Kita beralih ke image Image Kita ADD foto Kita tambahkan foto Yaitu fisika animasi Yang pertama Ini Yaitu Newton Satu Oke Jadi lagi Newton 2 Newton 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 2 Oke Kita tambahkan lagi Newton 3 Newton 3 Newton 3 Oke Kita tambahkan lagi Newton 1 Newton 2 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 kita buat pembahasan satu oke kemudian kita pindahkan pembahasan lalu ini kita ubah pembahasan dua kita klik tambahkan pembahasan tiga pembahasan tiga kemudian tambahkan lagi oke ini save kemudian kita ke tambahkan logo unjanya logo nah setelah itu kita kembali oke kemudian kita ke background backgroundnya backgroundnya yaitu image image kita cari dulu background kemudian kita disini untuk yang di bawah kita menggunakan background unjanya oke seperti ini kemudian untuk ini yang di linear V saya akan tambahkan buton sebanyak tiga karena ada tiga pembahasan yaitu hukum 1 Newton hukum 2 Newton dan hukum 3 Newton nah ini saya akan ke gravity saya conteng center horizontal dan vertical kemudian load ini juga layout gravity juga ini sama oke ini juga sama oke setelah seperti ini saya akan ubah namanya ubah namanya pertama ini hukum 1 Newton kedua hukum hukum 2 Newton ketiga hukum hukum 3 Newton oke nah setelah seperti ini kemudian saya akan ke kita klik oke pertama hukum 1 Newton hukum 1 Newton ini saya akan tambahkan tambahkan disini saya akan tambahkan hukum 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 1 hukum kemudian oke lalu ini kita tambahkan lagi hukum 2 ini saya singkat saja kemudian kita tambah lagi hukum 3 adik adik kemudian kita tambahkan lagi hukum 3 kita adik kemudian kita tambahkan pembahasan 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 oke kita adik kemudian pembahasan 1 contoh 1 contoh 1 kita adik kemudian pembahasan pembahasan 2 oke kita adik kemudian contoh contoh 3 contoh 2 maksudnya oke kita adik terus kita adik lagi pembahasan karena ada 3 bahan pokok atau materi pokok yang akan dibahas jadi kita buat seperti ini contoh 3 contoh 3 tadi setelah itu ini sudah kita ke linear fee ini kita klik oke nah yang ini hukum 1 ini kita klik linear fee oke seperti ini kemudian linear fee saya akan ke which select kemudian kita pakai background 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 oke seperti ini kemudian saya akan meletakkan buton kedua oke saya akan ke gravity gravity seperti tadi layout layout nah nah seperti itu kemudian diubah text nya menjadi jadi pembahasan pembahasan dan ini adalah contoh soal contoh contoh soal nah seperti ini kemudian setelah ini ini hukum 1 newton saya ke ini sama seperti tadi oke image kita ubah background nya oke saya akan buat button nah seperti itu kemudian kita rubah text nya terlebih dahulu ini pembahasan pembahasan ini contoh soal contoh soal nah ini kita ke gravity kita ke gravity layout oke ini juga contoh yang center horizontal dan vertical nah setelah seperti ini kemudian kita ke hukum 3 lagi ini kita lakukan hal yang sama oke kita ke background kemudian buton dan kita ubah text nya save contoh soal save oke kita ke gravity layout oke ini juga sama nah seperti itu setelah ini kemudian kita pembahasan dan contoh soal nah pembahasan ini kita linear V juga linear V pembeda width ini match game match kemudian kita ke image view image 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 ke 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 becuran becuran apa image view jadi ini untuk pembahasan kemudian kita ke graffiti 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 kita akan kembali kita akan dibatalkan mencari ini kita bisa kembali ini image image nya yaitu nonton 1 nah seperti itu kemudian kita ke scale nah seperti ini lalu kita ke contoh image view contoh ini ada 2 kemudian kita like a gravitation ini juga terus background image oke pertama ini kedua nah seperti itu oke kemudian skill type fit xe oke setelah itu oh yang tadi ini belum kita skill type nya masih xe oke setelah itu pembahasan 1 contoh 1 sudah pembahasan 2 lagi image view background oke which image oke kemudian kita ke image image itu ternyata select kemudian kita kita ke scale type nah seperti itu oke ini sudah pembahasan 2 ke contoh 2 kita ke inner v kita width image select kemudian ke grafiti grafiti kita image oke kita ke layout oke look ke background background kemudian kita ke image ini kemudian kemudian scale type oke select nah seperti itu lalu kita beralih ke pembahasan 3 kita ke linear v sama seperti tadi width image balance image view kemudian layout creativity image kita ke Newton 3 cell edge lalu kemudian background background kemudian scale type x nah seperti itu oke setelah itu kita ke contoh 3 3 inner v width width image kemudian image view layout creativity kemudian kita background oke image nah switch oke skill type nah seperti itu setelah seperti ini semua oke kita ke satu oke satu kita ke event on click oke on click kemudian ini kita pilih komponen terus kita add di komponen 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 kita add komponen kemudian kita kita kemudian kita klik masuk aplikasi masuk aplikasi kita add seperti ini kemudian kita ke set screen set screen kemudian ke set screen dan start activity start activity intern intern ini ini hukum satu oke select kemudian ini masuk aplikasi ini juga masuk aplikasi nah setelah itu kita kembali lagi ke hukum dua on click komponen komponen ada komponen intent masuk aplikasi add kemudian set screen nah start activity start activity lalu masuk aplikasi kemudian hukum 2 newton activity select masuk aplikasi select oke kemudian kita ke kita ke hukum 3 on click kemudian komponen ada di komponen intent masuk aplikasi idd kemudian cari search screen store activity store activity so aplikasi komponen kareuton ya oke lalu ke pembahasan 1 pembahasan 1 on click pembahasan 1 pembahasan 1 search screen kemudian store activity dan masuk aplikasi pembahasan 1 klik pembahasan 1 nah lalu pembahasan 1 contoh 1 on click komponen idd text masuk aplikasi addd kemudian search screen oke kemudian store activity masuk aplikasi contoh 1 aplikasi oke kemudian contoh 1 contoh 1 pembahasan 2 on click komponen addd komponen masuk aplikasi addd kemudian search screen nah dan start activity ini masuk masuk aplikasi screen se-aplikasi ini pembahasan 2 sudah pembahasan 2 sudah kemudian contoh 2 onclick komponen addd masuk aplikasi kemudian ke set screen baru ke start activity intense masuk aplikasi masuk aplikasi screen ini adalah contoh 2 sudah oke lalu ke pembahasan 3 onclick komponen addd intent masuk aplikasi addd kemudian set screen start activity aplikasi masuk aplikasi masuk aplikasi pembahasan 3 oke udah kemudian ke contoh 3 yang terakhir oke contoh 3 onclick komponen addd komponen masuk aplikasi lalu kita set screen start activity oke intent masuk aplikasi set screen contoh 3 aplikasi oke oke setelah ini kemudian kita save save complete lalu kita run oke baiklah ini adalah tutorial untuk membuat media pembelajaran jadi itu adalah langkah-langkah yang harus dilakukan ini adalah bentuk dari aplikasi yang telah kita buat oke sekian nah ini adalah bentuk aplikasi yang saya buat nah sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat dan saya kiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh